Hai semua jadi di video kali ini aku ingin berbagi informasi tentang penjelasan indikator yang ada di exchange disini aku akan pakai contohnya adalah exchange toko kripto nah di bagian index itu kan ada beberapa indikator yang kita bisa gunakan seperti moving average, MMA, bollinger band dan juga sub indikator yang ada di bawahnya tapi teman-teman mohon disadari kalau penjelasan ini mungkin gak akan sangat detail karena kita hanya akan menggunakan exchange dari toko kripto sehingga mungkin penjelasannya bisa ala kadarnya tapi saya percaya dari sekian penjelasan yang saya akan sampaikan nanti pasti akan ada beberapa yang bisa kalian pergunakan dalam trading kalian nah teman-teman kita juga punya grup diskusi nih di telegram silahkan join ya linknya ada di kolom deskripsi sebelum videonya mulai aku mau makasih yang udah selalu dukung channel ini dengan cara klik like, komen dan juga subscribe oke semuanya disini kita sudah masuk ke aplikasi toko kripto ya aku pakai fitur yang landscape sehingga kita bisa melihat dengan lebih luas untuk chart dan juga indikator-indikator yang kita bisa gunakan oke pertama-tama aku mau jelasin dulu tentang fitur-fiturnya aku akan jelasin dulu runut dari yang paling atas ya jadi di kolom ini jadi di kolom ini kita akan mendapatkan informasi tentang coin apa yang sedang diperdagangkan dan juga pairnya apa disini contohnya adalah BTC dengan pairnya adalah BUSD disebelahnya itu adalah harga dari bitcoin dengan pair BUSD yaitu 43,9 ribu dolar kemudian disebelahnya lagi itu ada persentase kenaikannya dalam 24 jam dan disebelahnya lagi itu adalah harga konversinya kalau di dalam rupiah ya jadi ada 629 juta rupiah kemudian di bawah sini ada buka, tinggi, rendah, dan tutup jadi aku mulai dulu dari yang buka buka itu adalah harga pembukaan bitcoin di hari ini ya di harga berapa dia mulai dibuka kemudian tinggi itu adalah harga titik tertinggi bitcoin di hari ini di perdagangan hari ini rendah adalah di harga berapa bitcoin itu mencapai titik terendahnya di hari ini kemudian tutup ini adalah harga di mana bitcoin nanti akan ditutup biasanya adalah pergantian hari nah keempat informasi ini sama pentingnya untuk membentuk satu buah candlestick lalu di bagian kiri ini yang samar-samar ini adalah harga dari bitcoin secara umum jadi ada grafik harganya kemudian yang ini tentunya adalah grafik ya dari perdagangan bitcoin BUSD lalu di bawahnya ini ada untuk sub indikatornya kemudian di bawahnya lagi ini adalah time frame ya kita bisa setting time frame disini dan di bagian yang paling kanan ini adalah untuk indikatornya atau indexnya kita bisa setting, kita akan bahas di video kali ini oke jadi itu tadi pengenalan untuk menunya sekarang kita akan bahas untuk indikatornya yang pertama kita gunakan adalah moving average atau MA jadi MA atau moving average adalah pergerakan harga rata-rata dari sebuah coin dalam periode tertentu nah dengan aplikasi toko crypto ini dia defaultnya adalah MA7 dan MA30 jadi maksudnya MA7 itu adalah rata-rata pergerakan harga dalam 7 hari ke belakang begitu juga dengan MA30 yaitu rata-rata dari pergerakan harga dari 30 hari ke belakang MA ini berbentuk garis ya teman-teman jadi kalau teman-teman lihat di chart itu garis yang warna merah itu adalah MA7 nya dan garis yang warna kuning itu adalah MA30 nah bagaimana kita menggunakan garis MA ini sebagai indikator kita dalam trading jadi fungsi MA itu antara lain bisa menentukan arah trend bisa menjadi support dan resistant dan juga bisa menjadi alternatif indikator untuk kita menentukan open posisi buy ataupun sell nah kita bahas fungsi yang pertama yaitu yang garis kuning ya kita akan jadikan patokan yang garis kuning nah ketika yang garis kuning atau MA30 itu berada di bawah dari chart itu artinya trend lagi naik dan kalau dia berada di atas daripada grafik itu artinya trend lagi turun yang kedua MA ini bisa menjadi support dan resistant kalau teman-teman lihat itu sering sekali terjadi pantulan di antara garis MA30 ini menandakan kalau ini bisa menjadi support nah kemudian MA ini juga bisa berguna untuk tempat kita open posisi buy atau sell nah kita bisa memanfaatkan terjadinya crossing ya antara dua garis ini ketika garis ini bertemu itu adalah sinyal kita untuk melakukan buy ataupun sell oke next kita akan coba yang MA ini sebenarnya adalah bentuk varian lain dari moving average yaitu exponential moving average nah MA ini dia lebih ringan ya daripada moving average yang biasa jadi fungsi dari MA ini adalah untuk memberikan sinyal kepala trader dengan lebih cepat sehingga kita bisa cepat untuk mengambil posisi ataupun tindakan nah di aplikasi toko kripto ini ada tiga EMA ya yaitu EMA7 EMA25 dan juga EMA99 untuk garisnya EMA7 itu yang warna merah EMA25 itu yang warna kuning dan EMA99 itu yang warna biru nah fungsi dari garis ini juga sama seperti tadi yaitu bisa menentukan arah trend support dan resistant dan juga tempat kita melakukan open posisi buy atau sell untuk cara open posisi buy ataupun sellnya itu mirip sekali dengan moving average yang lain ya nah disini karena ada tiga garis jadi kesempatan kita untuk open posisi buy itu ketika EMA7 dan juga EMA25 itu berhasil menembus EMA99 yang berwarna biru jadi ketika garis kuning dan juga merah ini berhasil menembus garis yang warna biru dan juga mereka bertemu bersilangan itu kesempatan kita untuk open posisi buy dan kita bisa hold sampai terjadi crossing berikutnya yaitu ketika kedua garis ini bertemu lagi dengan garis EMA99 dan terjadi crossing seperti disini kalian bisa sell disini dan kemudian kita bisa entry lagi ketika kedua garis ini saling bertemu lagi jadi kurang lebih seperti itu cara menggunakan indikator moving average ini aku sudah pernah bahas juga tentang moving average kalau kalian penasaran bisa cek di video yang ini ya jadi dua video ini aku taruh di kolom deskripsi jadi sebenarnya menggunakan moving average itu rata-rata sama aja kok cuma mungkin setiap moving average itu punya perhitungan yang berbeda-beda tapi untuk fungsinya itu sebenarnya sama untuk menentukan trend, support resistance dan juga tempat kita open posisi buy atau sell kalau untuk penggunaan biasanya sih kalau menggunakan exponential moving average itu biasanya pakai aplikasi trading view ya jadi yang diaktifkan itu biasanya adalah EMA 50, 100 dan juga 200 untuk menentukan trend dalam jangka waktu yang panjang tapi karena di aplikasi toko crypto ini belum tersedia untuk fitur setting dari EMA ini jadi kita bisa manfaatkan seadanya saja dan untuk penggunaan indikator ini gak melulu harus di time frame satu hari bisa digunakan di time frame berapapun 4 jam, 30 menit, 15 menit, 5 menit terserah oke balik lagi ke time frame satu hari dan mungkin sekian aja untuk penjelasan dari EMA ini kita akan next ke Bollinger Band ya jadi untuk Bollinger Band aku pernah bahas di video yang ini tentang tutorial scalping kalian bisa cek linknya di kolom deskripsi kalau kalian mau belajar scalping itu aku akan jelaskan secara singkat aja sekarang jadi Bollinger Band ini ada 3 garis yang pertama itu adalah Bollinger yang warna hijau, yang upper kemudian yang warna kuning, yang middle kemudian yang lower, yang warna merah jadi fungsi dari Bollinger Band ini adalah untuk support resistance ataupun menentukan trend dan juga bisa dijadikan indikasi untuk kita open posisi buy ataupun open posisi sell nah disini aku jelaskan singkat aja ketika sebuah grafik itu berada di antara garis upper dan juga middle itu berarti trendnya lagi naik kalau dia ada di antara middle dan juga lower itu berarti trendnya lagi turun jadi garis untuk upper ataupun middle, lower ini bisa menjadi support dan resistance ya terbukti sering terjadi pantulan di garis-garis tersebut kalau untuk menentukan open posisi buy atau sell, saran aku sih nonton dulu video yang ini ya jadi linknya aku taruh di kolom deskripsi oke sudah untuk pembahasan dari indeks utama sekarang kita bahas yang sub, yang pertama adalah volume volume itu adalah banyak ataupun ramai tidaknya perdagangan sebuah coin semakin ramai sebuah coin diperdagangkan maka harganya kemungkinan semakin naik nah di menu volume ini ada dua grafik yang paling dominan yaitu yang warna merah dan warna hijau nah teman-teman tahu kalau yang warna merah berarti dominasi orang yang sell itu lebih banyak daripada orang yang membeli kalau grafiknya berwarna hijau itu dominasi orang yang membeli lebih besar daripada orang yang menjual jadi kalau dominasi orang yang menjual lebih banyak teman-teman hati-hati karena trendnya bisa jadi turun oke next sekarang kita bahas yang MACD atau MACD moving average convergence divergence ini adalah sebuah indikator varian dari moving average yang kita tahu kalau moving average itu ditentukan dari pergerakan harga rata-rata jadi MACD ini fungsinya sangat banyak bisa menjadi indikator untuk kita open posisi buy atau sell yaitu ketika terjadi golden cross di line-nya jadi mirip sekali seperti moving average yang lain dan juga open posisi sell-nya itu ketika terjadi crossing lagi selain itu kita juga bisa manfaatkan indikator ini untuk melihat pembalikan arah jadi aku pernah bahas tentang divergence itu di video yang ini teman-teman bisa cek di kolom deskripsi jadi untuk MACD ini ada dua penyusun penting ya yaitu histogram atau yang bentuk grafik ini dan juga yang line atau garisnya jadi kedua elemen ini sama pentingnya tapi biasanya aku cuma berfokus sama yang line aja kalau yang histogram itu bisa membantu kita dalam melihat misalkan nih kalau histogramnya berwarna merah itu berarti lagi turun kalau yang warna hijau berarti lagi ada kenaikan tapi kalau aku pribadi lebih sering melihat ataupun memantau garisnya karena garis itu punya banyak sekali arti contohnya ketika garis ini ada di bawah sini nih itu adalah kesempatan kita untuk melakukan akumulasi tapi ketika garis itu sudah berada di atas itu kesempatan kita untuk menjual jadi kita bisa manfaatkan crossing yang terjadi antara kedua garis yang kuning dan juga yang merah ini ketika mereka sudah bertemu dan crossing itu kemungkinan tren akan segera berbalik arah entah itu naik ataupun turun nah untuk melihat naik ataupun turun itu bisa dibantu dari histogram kalau histogramnya warna merah berarti lagi turun kalau yang histogram warna hijau berarti lagi naik tapi sayangnya di toko kripto ini fasilitas untuk kita bisa melakukan analisa teknikal itu sangat terbatas jadi untuk settingannya sudah mentok dan gak bisa di otak atik lagi dan juga untuk sisi pandangnya pun juga sempit nah teman-teman kalau misalkan mau melakukan analisa saranku itu ya pakai aplikasi dari tradingview karena di sana itu bisa lebih lengkap kita bisa custom sesuai dengan keinginan kita ataupun cara kita melihat dari pergerakan sehingga bisa memaksimalkan trading kita tapi kalau kalian mentok-mentok cuma mau pakai yang ala kadarnya ya tetap bisa sih hanya saja memang fiturnya itu masih sangat terbatas tapi ya semoga kedepannya sih ada upgrade sehingga fitur dari MACD ini bisa lebih dimaksimalkan karena aku sendiri sangat senang ya dengan fitur MACD ini seperti bisa melihat divergence nih teman-teman jadi ini adalah ciri-ciri dari divergence ataupun pola pembalikan arah sebenarnya ada banyak sekali informasi yang kita bisa dapatkan jika kita menggunakan MACD ataupun MACD ini tapi gak mungkin aku sharing semua di satu video yang singkat ini jadi mungkin untuk poin-poinnya itu dulu dan mungkin kalau ada yang lebih nanti aku akan buat di segmen ataupun di video yang berbeda oke next sekarang kita lanjut ke indikator selanjutnya yaitu indikator KDJ yang memang aku pribadi sih sendiri jarang pakai tapi kita akan sama-sama bahas nah KDJ ini terdiri dari tiga garis utama yaitu garis yang kuning, yang merah, dan yang biru untuk garis yang kuning itu garis yang paling lambat pergerakannya yang bisa menentukan tren kuat sebuah pergerakan di pasar kemudian garis yang merah itu adalah garis yang menengah pergerakannya dan garis yang biru adalah yang pergerakannya paling agresif nah dengan indikator ini juga dapat membantu kita kapan kita bisa melakukan open posisi buy ataupun open posisi sell jadi teman-teman kalau kalian perhatikan dalam indikator KDJ ini juga ada loh untuk golden cross-nya sehingga di tempat terjadi crossing line itu kita bisa mulai untuk melakukan open posisi buy ataupun open posisi sell nah bagaimana ciri-ciri dari pergerakan tersebut jadi ketika sebuah pergerakan itu yang paling bawah adalah garis biru merah kuning itu adalah kondisi dimana kita bisa mulai untuk open posisi buy ataupun kita mulai cicil atau lakukan akumulasi dan sementara ketika pergerakannya sudah berbalik nih sekarang garis birunya yang ada di atas kemudian diikuti dengan garis merah dan garis kuning disana adalah tempat kita melakukan sell biasanya jadi pada prinsipnya garis yang biru ini adalah garis yang sangat menentukan kita kapan bisa beli ataupun kapan bisa sell karena garis ini punya pergerakan yang cukup lincah naik turunnya itu cukup agresif dan tentunya diimbangi oleh garis yang merah yang cenderung lebih stabil tapi garis penentunya penentu dari trend itu adalah garis yang kuning yang menentukan apakah trendnya itu uptrend ataupun downtrend oke tentunya ini juga mungkin sulit untuk dipahami oleh teman-teman tapi menurutku sih lebih baik kita nanti coba sama-sama pelajari lebih lanjut lagi dan mungkin aku akan buatkan video khususnya karena kalau dengan indikator ini mungkin cukup terbatas ya informasi yang kita bisa dapatkan tapi overall yang kita bisa dapat dari indikator ini adalah kecenderungan kapan kita bisa melakukan open posisi buy ataupun sell jadi seperti yang aku jelaskan tadi ketika posisi-posisi garis biru ini ada di bawah itu adalah ya titik terendah dari sebuah pergerakan itu kita bisa lakukan open posisi buy di sana dan kalau garis line yang biru ini sudah berada di atas itu kesempatan kita untuk melakukan sell juga teman-teman kalau kalian perhatikan ketiga garis ini sebenarnya bergerak tidak jauh-jauh amat jadi ini bisa menjadi indikasi bagus kalau kita mau menggunakan KDJ ini jadi kalau kita lihat itu belum ada garis biru yang sampai bergerak jauh sekali daripada garis yang kuning atau yang merah itu jadi ketiga garis ini seringkali berdekatan dan pergerakannya tidak jauh-jauh amat dan ini bisa menjadi indikasi kalau sinyal yang diberikan itu cenderung aman oke sekarang kita beranjak ke RSI jadi RSI di sini ada tiga garis utama jadi ada RSI 6 12 dan juga 24 jadi kalau kita lihat dari indikator ini itu mirip seperti KDJ tadi ada yang agresif yaitu RSI 6 yang warna merah ini yang pergerakan naik turunnya itu cenderung agresif naik tinggi dan juga turun dalam kemudian yang menengah itu ada RSI 12 yang warna kuning yang pergerakannya sedikit lebih stabil dan yang paling stabil adalah RSI 24 yang berwarna biru jadi RSI ini kita bisa gunakan untuk menentukan kejenuhan pasar apakah pasar sudah jenuh beli ataupun jenuh jual kalau untuk menggunakan indikator RSI di aplikasi Toko Crypto ini kita mirip aja sih seperti KDJ tadi jadi karena ada tiga garis ketika garis RSI 6 yang warna merah ini ada di bawah dari kedua garis RSI yang kuning dan juga yang biru itu bisa sinyal untuk kita beli dan ketika RSI yang 6 sudah ada melambung di atas itu kesempatan kita untuk jual tapi sebenarnya aku sendiri sih jarang pakai RSI yang di Toko Crypto ini aku lebih preference pakai RSI yang ada di TradingView karena disana sinyalnya cenderung lebih gampang untuk kita terima sinyal untuk jenuh jual ataupun sinyal untuk jenuh beli itu bisa kita dapatkan kalau kita menggunakan aplikasi TradingView jadi teman-teman bisa gunakan aplikasi itu aja sih kalau kalian bingung menggunakan RSI yang ada di Toko Crypto ini jadi selain menentukan jenuh beli jenuh jual RSI juga bisa digunakan untuk melihat convergence ataupun divergence dan untuk cara melihat convergence divergence di RSI mungkin aku akan buat di video yang berbeda aja kalau kalian mau download Toko Crypto bisa cek ya linknya di kolom deskripsi oke deh sekian aja video kali ini semoga bisa bermanfaat buat kalian akhir kata saya Andri makasih sub indo by broth3rmax selamat menikmati 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 selamat menikmati